Henshin! Kenapa Gan bisa libur episode Gio? Mungkin ini memperingati libur tahun baru kali ya. Dan juga kemarin saya udah ingatkan di bahas-bahas episode sebelumnya. Episode 16 ya. Jadi emang bakalan libur ini. Jadi Gan untuk mengisi kekosongan ini. Jadi saya bakalan bahas scan terbaru buat Kamerader Gio ini. Untuk main topiknya ini udah jelas. Yaitu Kamerader Wars. Karena Kamerader Wars ini siap muncul di episode 17 ya. Jadi ini dia bakalan jadi third rider-nya di serial Gio. Di akhir episode 16 juga diperlihatkan penampakan Kamerader Wars-nya glowing gitu. Udah kayak Kamerader Ghost. Dan banyak juga yang bilang ini adalah kopian Kamerader Necrom. Third rider di serial Kamerader Ghost. Jadi ada unsur-unsur Ghost-nya gitu ya. Oke jadi langsung aja kita bahas buat scannya ya. Jadi ini sebelumnya juga saya udah update di fanfax saya di Facebook yang agak reza. Tapi baru saya bahas di Talksatsu kali ini. Jadi kalau kalian yang pengen cari update-annya cepat. Kalian bisa langsung follow fanfax saya di Facebook. Username-nya Aganreza. Itu kalau update-an update-an Tokusatsu terbaru. Itu saya langsung update cepat 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 cepat. Ya beda gitu dengan yang di Youtube. Tokusatsu kan saya harus recording dulu dan segala macemnya. Jadi tolong dimaklumi perbedaannya. Oke. Di scan pertama kita lihat ini ada penampakan Kamerader Wars pastinya. Ada juga Kamerader Quiz. Kamerader Shinobi. Another Quiz. Another Shinobi. Dan juga dua form Wars lainnya. Yaitu Wars Futuring Shinobi dan Wars Futuring Quiz. Banyak banget ya. Dan ini kenapa gayanya Jio sama Gage kayak lagi terkaget-kaget gitu. Wow. Oke. Ke scan selanjutnya. Scan selanjutnya ini ada Kamerader Wars. Jadi ini dirumorkan kalau si Wars-nya ini bukan Wars yang sekarang berubah jadi Kamerader Wars. Tapi ini kayak Wars satu lagi yang datang dari masa depan. Ini kasusnya sama seperti serial Jio yang Ark Gaim. Ada dua Sogo. Jadi ini sepertinya mungkin ada dua Wars ya. Dilihat juga ini outfitnya juga berbeda kan. Outfit yang Wars yang kita tahu itu seperti pakai jubah ya. Kalau ini seperti seniman mungkin ya. Ini lebih terang. Dia pakai kayak topi kayak seniman gitu. Terus juga bukunya juga bukan buku yang kertas gitu ya. Tapi ini kayak buku tab gitu ya. Atau tablet gitu. Dan juga ini diperlihatkan hands-innya seperti apa. Ya seperti itu detailnya juga Kamerader Wars ya. Emang mirip-mirip Necrom ya. Dominannya di warna silver metallic. Dan juga ada ijo-ijo nya. Dan juga ada biru-biru sedikit toskanya gitu ya. Dan juga ternyata di alas kakinya ini ada tulisan kick juga ya. Wow. Ke scan selanjutnya. Dan juga Kamerader Wars ini dipersenjatai dengan senjata andalannya bernama Zikan Despier. Ya ini pelesetan lagi ya. Dari Despier atau keputus asaan gitu ya. Mungkin ya. Dan juga ini senjatanya Zikan semua ya. Kamerader Jio ya. Zikan Great, Zikan Zaks, Zikan Despier. Dan juga Zikan Despier ini bisa diubah jadi tiga mode. Ini saya sebenarnya udah pernah bahas di Talksatsu episode 42 ya. Yang sebelumnya itu scan-scan mainannya lebih tepatnya. Dan ini kita bisa diperlihatkan penampakan nyatanya gitu ya. Ini bisa diubah jadi tiga mode. Mode hook. Kayak mode apa sih namanya? Hook. Ya itulah yang kayak kalau tangan-tangan bajak laut kan suka buntung. Digantinya sama hook atau kait gitu ya. Dan juga ada mode seperti cangkul ya. Mode cangkul dan juga mode spear pastinya atau tombak gitu. Wow. Menantikan ini ya. Apakah sering dipakai ya sama si Was? Apa cuma awal-awal doang ini ya. Kesekian selanjutnya kan. Dan juga kita diperlihatkan foam Was yang lainnya. Yaitu Was Futuring Shinobi. Jadi ini memakai kekuatan Kamerader Shinobi. Jadi nggak cuma foam-nya aja ini. Tapi ternyata ada bentuk ridernya ya. Oke ini Was Futuring Shinobi ini yang jelas dia bisa memakai kekuatan Ninja. Dan juga ada ungu-ungunya. Ini pastinya ya. Wow keren banget. Dan si Was ini diperlihatkan ya. Lagi pake foam Shinobi. Lagi mengalahkan Another Shinobi. Jadi si foam Was-nya ada. Kamerader Shinobi-nya ada. Another Rider-nya juga ada. Buset. Terus juga ini si Was punya tiga foam ya. Yang diperlihatkan di scan ini baru dua. Yaitu yang Shinobi sama yang Kuis. Lanjut lagi kan. Dan juga ini foam kedua Was. Yaitu Was Futuring Kuis. Hmm kuis. Apakah ultimate-nya atau Hisatsu attack-nya nanya ke si Nada Rider-nya. Hayo. Nagi-nagi ya. Kurang tahu juga. Tapi unik juga ini ada bullet dan X yang menandakan true or false. Ini bener-bener kuis banget. Terus juga di bagian kepalanya ada seperti tanda tanya gitu. Jadi sangat mewakilkan apa itu kuis gitu ya. Dan juga ini si Was Futuring Kuis ini terlihat lagi melawan si Another Kuis. Wow. Dan selanjutnya ini ada penampakan Kamerader Shinobi. Wow. Seperti yang saya bilang itu jadi Was nggak cuma punya foam-nya aja. Tapi ada bentuk Kameradernya yaitu Kamerader Shinobi. Ini menambahkan katalog-katalog Rider ya. Di serial GO. Ini Kamerader Shinobi keren banget sih. Ninja ya. Namanya juga Shinobi atau Ninja. Juga ini kenapa ya? Dari kemarin itu ungu jadi warna identik dengan Ninja gitu. Kalau kemarin sudah pernah itu Kamerader Build yang diinin komik kan ada ungunya gitu. Dominannya ungu gitu. Dan juga beltnya ini kita lihat kan. Iya ini Jiku Driver cuma kayak ditancep dengan Shuriken aja gitu ya. Terus juga ini infonya Kamerader Shinobi ini berasal dari tahun 2020 ya. Dari masa depan yang pastinya. Dan ini udah dikonfirmasi aktornya yang bakal memerankan Kamerader Shinobi itu adalah Hideya Tawada ya. Kalau kalian nonton serial Super Sentai. Terutama Ninja nih. Yang jadi Star Ninja. Yang jadi si Kinji Takigawa ya. Si apa namanya Ninja Koboy itu ya. Dia balik lagi ke serial Tokusatsu. Terutama Kamerader ya. Dan dia jadi Ninja lagi. Dari Ninja jadi Ninja lagi. Tapi dia jadi Kamerader Shinobi disini. Wow. Keren ya. Kalau mungkin diperannya diininjer. Kalau yang udah nonton kan kayak ceria-ceria gitu. Mana suka ngajak selfie gitu ya. Ini mungkin lebih cool atau gimana gitu ya. Karena dia ini jadi Ninja lagi Shinobi. Keliatannya juga agak-agak dark ini. Dan juga terlihat di scannya juga ini si Kamerader Shinobi lagi mengalahkan si krocok-krocok yang dari Force ini loh. Dan juga katanya ini si Kamerader Shinobi ini hanya recycle-recycle dari bagian-bagian Rider-Rider sebelumnya loh. Katanya kepalanya ini dari terlihat banget. Dari Rider Player yang di seri Kamerader X8 ya. Tau kan yang Kamerader Chronicle. Terlihat banget tuh kepalanya tapi cuma ditambahin Suriken. Dan juga katanya bagian dadanya ini ngambil dari bagian dadanya Kamerader Ghost. Bagian tangannya ada juga seperti ninin komik. Dan yang paling terlihat banget sih ini bagian pundaknya. Pundaknya ini genmu banget. Kamerader genmu banget ya. Dan bagian kakinya ini ngambil dari Ghost juga katanya. Saya sih gak masalah ya. Walaupun Tauwe mau merecycle ini. Tapi asal tampilannya tetap terlihat look terlihat fresh gitu ya. Terlihat seperti baru gitu. Gak seperti repaint banget lah. Menurut saya oke-oke aja ini Kamerader Shinobi. Ke next scan kan. Oke kan. Di next scan ini kita diperlihatkan dengan penampakan Kamerader Quiz. Wow. Kamerader Quiz ini berasal dari tahun 2040. Sama ya dari masa depan juga. Dan juga ini sama seperti Kamerader Shinobi. Katanya ada recyclenya juga. Dilihat aja bagian dadanya ini. Bagian dadanya X8 banget ya. Dan sama ini kenapa matanya sama-sama kayak geish ya kuning gitu. Terus sama ada tanda tanyanya juga disini. Terus juga di bagian dadanya yang identik ini ada tulisan bullet. Eh tulisan. Logo. Logo bullet dan X ya. True or false. Yang berwarna orange atau merah dan biru. Ini sama banget kayak tombol Playstation ya. Terus juga ada perpaduan warna merah dan biru. Oke banget sih ini menurut saya. Dan juga beltnya sama. Ziku driver tapi ditancapin tanda tanya gitu ya. Dan juga ini terlihat si Kamerader Quiz ini lagi melawan another quiz. Dan belum dikonfirmasi ini aktornya siapa yang baru kelihatan aktornya muncul itu. Cuman si Shinobi ya. Gitu. Apakah dia bakal bekerja sama-sama geish? Apakah dia juga temennya geish dari masa depan? Kurang tau juga ya. Ini udah jadi rider kelima loh ya. Was ketiga. Keempat Shinobi. Kelima. Si quiz. Mesti ya ke enam ada lagi ya. Itu yang dipakai sama si was formnya nanti. Yaitu Kamerader Kikai ya. Dia bakal ngebentuk was featuring Kikai. Tapi ini belum ada scannya. Saya cuman bahas yang keluar aja ini kemarin. Dan di scan selanjutnya kan. Kita diperlihatkan Gio dengan Decade Armor. Tapi memakai Oz ya. Kekuatan Oz ya. Dan karakteristik dari Decade Armor itu. Dia meminjam atau memakai kekuatan dari power up form para Rider Heisei ya. Kalau sebelumnya build Rebitang Sparkling. Ghost Grateful. Dan juga ini si Oz kita disajikannya itu Tajador Combo. Oke. Ini sekaligus menjawab spekulasi kita semua. Kalau final form Oz itu adalah Putotira. Bukan Tajador. Karena Tajador dipakai sama si Gio Decade Armor disini. Kita lihat aja bagian kakinya sama. Tajador. Bagian tangannya Tajador. Tapi masih ada karakteristik Gio dan Decade disini ya. Bagian dadanya Decade dan mukanya seperti Tablet. Tapi ada seperti Tajador. Banyak juga yang nanya. Kenapa kan dikasih Rightwatch Tajador kemarin. Kalau keluar sekarang ya. Mungkin sebagai nambah-nambah jualan aja ya. Emang seperti itu triknya ya. Dan diperlihatkan disini si Gio Decade Armor Tajador form ini lagi melawan Another Quiz. Ada tulisannya 2040 tuh. Dan selanjutnya kita diperlihatkan dengan penampakan Another Shinobi dan Another Quiz disini. Gila ya. Udah keluar lagi aja. Ini gak tau dibentuk sama siapa. Apakah dibentuk sama Timejacker? I don't know ya. Dan juga di scan kirinya ini seperti scene di Heisei Generation Forever sih ya. Oke lanjut lagi. Desain selanjutnya kita diperlihatkan dengan drivernya si Wos. Jadi si drivernya Wos itu bukan Wos driver ya. Tapi namanya Bion driver ya. D-nya dijadiin satu. Bion driver ini sih lebih terlihat seperti smartwatch ya. Kalau Gio itu jam analog. Kalau Gaze jam digital. Kalau Wos ini smartwatch. Oke. Terus juga ini drivernya katanya mirip-mirip apa ya. Mengambil gimmick yang sama dengan X8 gitu ya. Pakai cermin-cermin gitu ya. Tapi kemarin saya udah liat reviewnya keren banget sih ya. Jadi kalau mau direview sabar aja. Nanti pasti direview sama Agan Reza. Oke. Dan ini kelihatannya gede banget ya beltnya. Dan di scene selanjutnya ada Wos yang lagi lawan Another Shinobi disini. Dan kita lihat kayak lagi mencekik si Gio ini. Kenapa ini? Kenapa? Ada apa ya? Dan juga ini sambil memegang Zikan Despair ya. Yang bisa diubah jadi tiga mode tadi. Selanjutnya ada formnya si Wos juga. Ini lebih detailnya. Yaitu Wos Featuring Quiz dan Wos Featuring Shinobi. Jadi ini dengan memasukkan ridewatch lainnya ke dalam Bion driver. Akan membentuk Wos dengan form ini. Jadi kalau kita masukin. Nah ini nama ridewatchnya itu Mirai The Watch ya. Jadi Shinobi Mirai The Watch dan Quiz Mirai The Watch ya. Ada juga Kikai Mirai The Watch. Ini si Wos dapetnya dari mana? Karena mungkin seiring berjalannya cerita kita bakalan tahu. Dan dimasukin ke Bion driver dan bakal mengubah si Wos jadi form ini. Dan ini dia scan terakhirnya yaitu penampakan Gio 2 ya. Ini sudah ditampakkan tapi masih ungu gitu. Di blur warna ungu semua ini. Dan ini si Gio 2 ini bakalan jadi super form ya. Super form. Yaitu sebelum final form. Jadi sebelum super form. Tapi kita sebenarnya sudah bisa lihat penampakan aslinya sih. Kalian langsung cek aja Tolksatsu episode 42. Itu sudah ada penampakan Gio 2 yang seperti di mirroring. Jadi Gio biasa yang di mirroring. Dan juga kemarin sudah ada bocoran. Sudah shooting ya si Gio 2 ini. Jadi sudah dipersiapkan buat episode-episode selanjutnya. Mungkin diperkirakan ini keluar Januari atau Februari ya. Jadi ini masih silhouet. Berupa silhouet. Kalian tungguin aja seperti apa. Oke guys. Segitu aja buat scan terbarunya yang bakalan saya bahas ya. Mungkin kalau ada scan-scan terbaru lagi. Pastinya saya bakalan update di Tolksatsu. Sekali lagi mengingatkan kalau kalian pengen yang langsung cepat update. Saya bakalan langsung update-nya di Facebook. Tapi kalau kalian nunggu Tolksatsu saya. Thank you banget. Sekali lagi thank you banget. Kalian selalu excited dengan konten Tolksatsu ya. Dan masih menunggu debut dari Kameradar Wars ini. Dan juga form-form lainnya. So far saya terkesima dan keren banget sih. Dan juga buat kalian. Sekali lagi mengingatkan. Kalau episode Gio yang 17 itu libur dulu ya. Bakalan tayang lagi tanggal 6 Januari 2019. Dengan judul Happy New Wars 2019. Itu debutnya Kameradar Wars. Jadi siap-siap. Nanti juga bakalan saya bahas-bahas. Seperti biasa ya di konten bahas-bahas. Kalian tungguin aja. Thank you banget. Sekali lagi teman-teman. Semoga informasinya berguna buat kalian semua. Dan teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagian ke semua teman-temannya suka Kameradar. Ditunggu update-an lainnya. Yang pasti yang terbaru-baru buat Kameradar. Hanya di channel Agan Reza pastinya. Dan akhir kata. Bye-bye gan.